Halo kemini, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Seperti apa asmara single, asmara berpasangan dan rezeki anda di tahun 2023? Baiklah, mari kita mulai. Bisa juga ada terbaca live di sini, dan ya, kita lihat saja apa yang akan dikatakan semesta untuk anda. Asmara single, Seven of Swords, The Magician. Oh, saw. Beberapa dari anda, atau mungkin banyak dari anda single di sini, atau mungkin semua dari anda yang hadir di sini, akan ada seseorang yang menyatakan isi hatinya kepada anda. Entah orang tersebut sudah anda ketahui, selama ini mungkin kepo-kepo, selama ini mungkin kode-kodean, atau bahkan mungkin saat ini belum tampak, sebentar lagi tampak. Ya, entah orang yang sudah anda ketahui, sudah anda kenal, atau baru sama sekali, ini akan menyatakan perasaannya kepada anda, mengajak anda jadian, bahkan mungkin menikah. But, di sini pesannya adalah, cari lebih kali lebih, dia hadir kepada anda, niatnya kepada anda tersebut, tulus atau moduskah? Nah, apa yang dikatakannya tersebut jujurkah, atau palsukah? Benar-benarkah dia single, atau masih ada benang merah mengikutinya? Ada urusan dengan mantannya, yang belum terselesaikan, atau mungkin di sini bahkan, ternyata kesinggelannya hanya palsu saja. Yang artinya, dia masih berpomilik, dan menyeret anda masuk ke halamannya. Masukkan untuk anda. Kita berpindah untuk berpasangan. Five of one, five, eight, love, twenty-two. Knight of cup. Oh, untuk anda yang berpasangan. Di sini saya rasa, akan banyak kebahagiaan. Akan banyak kegiatan yang kalian lakukan bersama. Ada usaha-usaha bersama yang mungkin anda berdua akan lakukan. Ada pernikahan, ada kelahiran, jiwa baru, adopsi. Beberapa dari anda hanya terfokus kepada hal yang terbaik untuk kehidupan berpasangan anda saja. Untuk anak anda, keluarga anda, keluarga kecil, keluarga besar. Anda bekerja keras untuk tetap mensolidkan hubungan anda. Ya, tampaknya semacam itu. Untuk anda yang memiliki akar yang sangat kuat di sini. Dan jika anda yang mungkin di sini masih barusan jadian. Dengan niat bersama, akan bisa naik kelas hubungan anda. Oke, but untuk anda yang tidak memiliki akar yang kuat. Mudah kehilangan fokus dalam hubungan rawan dengan third party. So, entah yang mana anda. Baiklah, kita berpindah. Untuk urusan rejeki anda. Oke. Saya rasa di sini, apa yang terhenti, apa yang rusak. Ini perlahan, entah perlahan, entah bisa berjalan cepat. Ini bisa membaik, bisa tersembuhkan. Masalah-masalah terselesaikan atau mungkin teruraikan. Untuk urusan keuangan, bisnis, karir, rejeki anda. Salah paham dengan rekan. Contohnya, Keras dengan teman. Perbedaan pendapat misi-visi dengan seseorang. Urusan keuangan, bisnis, dan karir anda. Ini berlahan akan terselesaikan. Berlahan akan ada jalan keluar. Bertemu dengan opsi-opsi. Intinya semacam itu. Ada pergerakan kembali untuk hubungan yang berurusan dengan keuangan, bisnis, dan karir anda. Semacam itu. Beberapa dari anda, ada pertolongan hadir kepada anda. Seseorang menarik tangan anda, menggandeng tangan anda. Apakah semacam itu. Dan untuk masukan lainnya untuk beberapa dari anda. Ada penawaran jika. Ada penawaran hadir kepada anda. Pelajari benar-benar. Segala positif, negatif, yang akan mengikuti. Life of sword. Benarkah itu memiliki masa depan yang baik? Atau sebaliknya nanti? Ya. Justru merugikan anda, mengambil lebih banyak dari anda, kerjasama yang tidak sehat. Kira-kira semacam itu. Di sini juga bisa mengatakan, akan ada mungkin proyek baru yang dihadirkan kepada anda. But, bacalah baik-baik segala positif, negatif yang akan mengikuti. Masukkan untuk anda. Bottom of the deck anda ada two of cups. Ada pencapaian untuk banyak dari anda. Dalam love life dan karir dan atau mungkin rezeki anda. Banyak pencapaian. Hidup tentu tidak selalu berjalan lurus dan mulus. But, dengan hadirnya two of cups, di tengah hal tidak baik, ada hal baik. Generalnya saja mungkin semacam itu. Sesuatu mungkin berjalan tidak sesuai harapan. But, di sisi lain, ada sebuah pencapaian lainnya. Dan, mungkin bisa juga di sini. Sepuluh goal anda. Mungkin delapan tercapai. Sisanya mungkin masih perlu proses. Atau perlu diganti saja. Atau perlu dilupakan saja. Apapun itu yang dimaksudkan, saya menangkap itu dan saya sampaikan saja. Cari yang terbaik. Pilih yang terbaik. Pelakukan yang terbaik untuk diri anda. Sehingga tidak menyulitkan diri anda di kemudian hari. Membuat konflik tersendiri bagi diri anda di kemudian hari. Baik berkonflik dengan orang mungkin. Jika anda masuk dalam urusan orang lain terlalu jauh. Atau mungkin anda terseret. Entah bagaimana ceritanya. Masuk dalam konflik orang lain. Jika anda bisa, sebaiknya anda cegera menyadarinya. Daripada anda terseret dan membawa kerumitan tersendiri dalam life anda. Di hermit mengajak anda untuk menarik diri anda keluar dari. Terseretnya anda dari urusan orang lain. Oke. Di mana akan menciptakan konflik batin. Atau konflik dengan orang lain. Yang tadinya, seseorang tersebut teman berkonflik. Anda terseret di dalamnya. Padahal mungkin sebenarnya anda tidak ada masalah dengan keduanya. Justru anda akan bisa kres dengan salah satunya atau bahkan keduanya sekalian. Oke. Iya. So, disini. Beberapa di anda mungkin menjadi masukan. Tantangan tersendiri untuk anda menjadi masukan. Bahwa sebaiknya untuk tidak terlalu masuk dalam urusan orang lain. Di mana akan berpotensi memperumit situasi diri anda sendiri. Oke. Baiklah. So, sampai disini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Oh. Bye. Terima kasih.